hape mentok terus di custom TWRP sudah seperti rejeki sudah dibuat ulang masih saja mentok sudah seperti angsuran oke daripada Aidan mendingan langsung saja kita bahas bun beberapa hari kemarin bawa oja sempat mengalami problem bun tidak hanya berantem sama emak-emak arisan saja tapi custom recovery nya itu mentok dan tidak masuk masuk ke menu recovery nya bun sudah beberapa kali di restart bahkan sempat dibanting itu masih saja mentok di icon recovery nya mungkin karena bawa oja tidak gaudin kali ya jadi hp bawa oja ini sedikit pundung sebenarnya masalah seperti ini tidak hanya di alami dengan device lavender saja bun hampir rata-rata Xiaomi atau mungkin di alami dengan device lain juga kalau misalkan kalian mengalami yang seperti ini jangan langsung panik bun mendingan tarik nafas, buang nafas, baru boleh panik intinya sih nafas dulu saja bun takutnya lo lupa nafas gara-gara efek tegang eh panik maksudnya bukan tegang oke jadi masalah seperti ini itu atau awal mulanya atau kendala nya itu tidak hanya ngudut di bulan puasa bun melainkan karena memasang custom rom jadi disaat kalian memasang custom rom dan sudah selesai semuanya sudah beres dan bahkan si hp nya itu sempat menyala nah masalahnya karena rom yang kalian pasang atau yang kalian install itu tidak cocok pakai custom recovery bun tapi ya tidak hanya itu saja sih terkadang ya memang ada beberapa custom rom yang menghapus custom recovery dan bahkan fastboot nya itu ikut terhapus jadi jika kalian hobi memasang custom rom bahkan 3 kali sehari lah sudah minum obat ada bagusnya kalian lebih berhati-hati memilih custom rom ya sebenarnya bukan karena custom rom nya berbahaya melainkan akan menambah beban ataupun kerjaan kalian saja bun ya menurut bang ojan pribadi sih ya semua custom rom itu aman tergantung kita saja yang memasangnya ya sama saja seperti yang kalian pasang color kalau salah ya soek oke bun daripada banyak kucuk kumplang mendingan langsung saja kita unggas nah pertama kalian tekan dan tahan volume atas kemudian kalian tekan tombol power sampai si hp nya masuk ke mode fastboot atau si hp nya ngegetar 1 kali nah disini kan si layarnya hitam sebenarnya ini masuk ke mode fastboot bun asalkan kalian benar cara masuk ke mode fastboot nya nah disini layarnya hitam jadi si hp nya seperti mati total nah selanjutnya kalian siapkan usb tipe C ini usb biasa gak di mode EDL ataupun gak di macem-macemin nah kalian colokin aja sampai di komputernya itu terdeteksi ada driver driver baru yaitu driver ADB atau fastboot nah selanjutnya disini ada custom recovery milik lavender disini sama gue mau di rename dulu jadi biar gampang selanjutnya kalian klik aja kotak yang ada di atas kemudian kalian ketik aja cmd nah disini sudah masuk nah sekarang kita tes dulu driver nya sudah terdeteksi atau belum dengan mengetik fastboot device oke disini sudah terdeteksi sekarang kita flash dulu custom recovery yang milik lavender apakah berhasil apa enggak jadi kalian jangan dulu panik ataupun jangan memasang file-file apapun kalian lakuin aja cara ini nah disini kita ketik fastboot spasi flash spasi recovery kemudian kita tulis nama twrp nya kemudian kita tekan enter inget ya bun kalian harus pakai .img soalnya kalian memasang file img oke disini sudah selesai sekarang kita coba masuk ke custom recovery nah disini gue menggunakan custom recovery yang berbeda maksudnya versi yang berbeda apakah masih mentok di icon twrp nya atau bakalan masuk ke menu twrp nya oke sekarang kita tekan aja dan tahan tombol volume atas disini sudah masuk ke menu ataupun ke icon twrp nya kita tunggu sampai beberapa menit ya sekitaran 3 menit lah kalau misalkan dalam waktu 3 menit itu masih mentok di icon twrp nya berarti gagal kalian harus menggunakan cara yang kedua inget intinya sih jangan panik bun selama si hp nya itu masih terkoneksi sama komputer itu masih aman aman aja intinya sih lavender never die atau lavender anti modar nah disini untuk trik yang pertama itu gagal jadi gue harus menggunakan trik yang kedua dan untuk trik yang kedua ini dijamin berhasil buat semua device yomi ya kemungkinan buat device lain juga nah pertama kalian tekan dan tahan lagi volume atas kemudian tekan tombol power sampai si hp nya ngegetar satu kali oke kalau misalkan sudah berhasil sudah masuk ke menu fastboot ataupun si hp nya sudah ngegetar sekarang kalian masuk lagi ke menu cmd kalian klik aja kolomnya kemudian ketik cmd oke disini sudah masuk ke command prompt nah disini kalian ketik aja fastboot spasi rac spasi user data kemudian tekan enter kemudian kalian ketik lagi fastboot spasi rac spasi system kemudian tekan enter oke sekarang kita lanjut lagi kode yang terakhir kalian ketik aja fastboot spasi rac spasi vendor nah untuk kode-kode disini setiap xiaomi beda-beda ya ada yang kagak ada sistemnya ada yang kagak ada vendornya pokoknya kalian pilih aja dari ketiga kode ini contohnya adalah kalian pengen user data aja atau pengen sistem aja oke disini sudah selesai sekarang kita coba masuk ke custom recovery nah jadi cara ini buat menghapus semua OS yang ada di Android kita bun jadi tanpa kita harus melakukan flushing oke sudah mentok dan sudah masuk ke custom recovery nya sudah berhasil jadi mentoknya di icon TWRP itu dikarenakan ROM yang kita pakai itu gak support menggunakan custom recovery nah cara ini gak perlu yang namanya flushing menggunakan tools gak perlu yang namanya test point ataupun kabel EDL oke sekarang kita coba untuk wipe semua partisi nya kemudian kita geser aja ke kanan bro nah disini tulisannya merah semua kan itu dikarenakan semua partisi itu terkunci jadi si hp kalian itu terkena encrypt kalian pasti paham encrypt kan nah disini memori teleponnya itu 0 MB nah gimana cara ngatasinnya cara ngatasinnya kalian tekan aja kembali kemudian kalian masuk ke wipe dan kalian format data ini bakalan menghapus semua data yang ada di hp android kalian termasuk memori internal oke sudah selesai sekarang kita tekan kembali kemudian kita cek di bagian memori internal nah disini sudah muncul memori nya artinya sudah berhasil oke sekarang kita coba wipe lagi di bagian beberapa partisi oke sudah berhasil cuma disini vendor nya masih merah yaitu vendor nya masih terkunci nah sekarang kita perbaiki di bagian vendor sekarang kita format aja di bagian vendor nya kemudian geser ke kanan oke sudah berhasil sekarang kita cek di bagian memorinya disini memori memang sudah terbaca jadi sudah berhasil sekarang kita coba wipe di bagian beberapa partisi oke jadi sudah berhasil bro jadi ini gak perlu yang namanya bikin kalian ribet ataupun nambah-nambah kerjaan ya selama kalian kagak panik dan kalian ikuti step-step nya yaitu aman-aman aja oke langsung aja kita coba buat memasang custom rom yaitu pixel plus wii android 11 kita tunggu proses sampai selesai oke sudah selesai sekarang kita restart hp android nya jadi hp lavender ini memang lagi ngeprank bun biasalah dia lagi pundung ini gagaranya sih pas bang ojan memasang custom rom android 12 l jadinya kayak gini tapi kalau misalkan yang emang gak paham pasti agak-agak panik dan bingung juga cara ngatasinnya nah disini gue udah share gimana cara ngatasinnya silahkan kalian terapkan oke disini sudah berhasil menyala dan sudah normal lagi sekarang kita coba masuk ke custom recovery apakah bakalan mentok di icon tprp nya atau bakalan pundung lagi bun jadi buat kalian yang memasang android 11 android 12 ataupun android 12 l itu kalian lebih berhati-hati lagi soalnya kendala kayak gini itu dialamin sama android 11 dan android 12 l oke disini sudah berhasil dan hp bang ojanya sudah normal lagi sepertinya udah cukup sekian ya semoga aja kalian paham apa yang sudah gue jelasin dari awal sampai sekarang tapi kalau misalkan kalian masih belum paham dan ada pertanyaan ya mohon gue dicoret-coret aja di bawah jangan lupa bun jempolnya oke sampai ketemu di video selanjutnya thank you bro sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax